Memirsa demi mempermudah kelancaran keberangkatan Jemaah Haji, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menutup sementara kawasan jalan di alun-alun kota Bojonegoro. Penutupan sementara akan dilakukan mulai tanggal 4 hingga 5 Juni. Persiapan keberangkatan calon Jemaah Haji Bojonegoro yang dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu besok terus dimatangkan, baik dari Kementerian Agama Bojonegoro maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan melakukan penutupan sejumlah ruas jalan di kawasan alun-alun serta jalan depan pendopo Pemkap Bojonegoro. Ruas jalan yang akan ditutup masing-masing adalah Jalan Mastumapel, Jalan Pahlawan, Jalan Hasim Asyari, dan Jalan Imam Bonjol. Ruas jalan tersebut ditutup mulai tanggal 4 Juni pukul 5 pagi pada saat pemberangkatan gelombang pertama calon Jemaah Haji sampai dengan 5 Juni saat keberangkatan gelombang terakhir keberangkatan calon Jemaah Haji. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Bambang Lumawan, mengatakan penutupan jalan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta kelanjaran aktivitas calon Jemaah Haji saat pemberangkatan. Nantinya untuk Jemaah Haji dari arah barat maupun selatan akan masuk lewat Jalan Hashim Asyari, Jalan Pahlawan, Jalan Mastumapel, dan turun ke Pendopo. Sementara untuk Jemaah Haji dari arah timur akan dilewatkan ke arah Jalan AKBP Suroko, Jalan Imam Bonjol, Jalan Hashim Asyari, memutar ke depan alun-alun, lalu Jalan Mastumapel, dan turun di Pendopo. Sementara untuk Jemaah Haji dari arah utara akan diarahkan ke Jalan Jaksa Agung, ke Jalan Trunojoyo, Jalan Hashim Asyari, Jalan Pahlawan, lalu ke Jalan Mastumapel, dan turun di Pendopo. Sementara mobil pengantar calon Jemaah Haji akan dimasukkan ke Bakorwil dan alun-alun. Sedangkan parkir bus ditempatkan di depan Pendopo di Jalan Mastumapel. Penutupan yang ada di Jalan Mastumapel terkait dengan adanya pemberangkatan calon Jemaah Haji tahun 2022 atau 1043. Untuk hari minggu, karena adanya pemberangkatan calon Jemaah Haji, Bapri Diri oleh CAFD, kita liburkan sementara waktu, dan sudah kita umumkan melalui media masa, walaupun di elektronik, kita sudah umumkan bahwa masyarakat yang berolahraga untuk sementara libur, demikian juga BKL yang ada di alun sudah diinformasikan. Untuk diketahui, tahun ini Bojonegoro memberangkatkan sebanyak 772 calon Jemaah Haji yang terbagi dalam dua klotar. Yaitu klotar 2 sebanyak 276 orang, dan klotar 3 sebanyak 446 orang.